Intro Perjalanan ini sebenarnya adalah perjalanan mencari sebuah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan yang dihasilkan oleh berolahraga. Animasana Incorpore Sano atau disingkat ASICS. Yang artinya suara pikiran dan suara hati. Kita harus selalu berdoa untuk mendapatkan pikiran dan badan yang sehat. Dan olahraga adalah salah satu jalan menuju hal tersebut. Perjalanan akan terus berlanjut. Perjalanan ASICS TENIS TREF selanjutnya akan membawa kita menuju timur Pulau Jawa. Sekarang dimulai dari kota di Jawa Timur pertama yaitu Surabaya. Sesampai di Surabaya, itu dini hari. Sekitar jam 1 malam, kita langsung istirahat. Dan paginya, kita sudah menambahkan soto ayam cahap. Nah, yang terkenal dari soto cahar ini, itu koyanya yang gurih dan tulangan-tulangan yang enak banget. Kalian mampu coba ya soto ayam cahar. Habis makan soto yang enak tadi, sore harinya kita langsung pergi ke lapangan telkom di Surabaya. Dan di sini, teman-teman dari TENIS REC sudah siap untuk menyambut kita. Mas Anggar dan kawan-kawan sudah menyambut kita dengan entusias. Dan tentunya, di sini juga ada Tri Asics. Dalam sesi ini, kita bermain 3 game seperti biasa. Dan game ini berlangsung sangat-sangat ketat. Karena semuanya itu ternyata juga pada jago-jago banget. Di Surabaya, kita menutup sesi dengan meneriakan Yel-Yel. Dan Yel-Yel dari Surabaya adalah... Dan ada kejadian di sini. Jadi, pas kita lagi main, pian pukul-pukulan. Tiba-tiba dia ngeluh. Dre, kayaknya gue kecetit deh. Hah, kenapa? Nggak tahu nih, sini gue sakit banget. Wah, dia pokoknya udah selalu megangin sini. Terus, dia kan orangnya rame banget kan? Orangnya itu bener-bener extrovert banget. Itu semenjak hari itu jadi introvert dia. Tiba-tiba, dia kan semangat banget nyetir orangnya. Tiba-tiba ngasih kunci ke gue, Dre. Lu yang nyetirnya. Wah, yaudah bagus. Gue malah seneng karena gue nyetir kan? Gue nyetir, nyetir, nyetir. Dan selama itu akhirnya dia naen sakit. Tapi malamnya kita masih sempat diundang ke Urban Wagyu. Itu punyanya Paditra. Dan kita sama teman-teman Tani Seks juga diundang ke sana akhirnya kan. Kita makan di sana. Enak banget lah semakanannya. Tapi di situ, gue ngeliat dia memang... Diem banget gitu. Jadi biasanya yang tuh aktif, selalu ngajak ngobrol. Apapun dia tuh, karena pengetahuan yang dia luas juga. Jadi dia selalu ngajak ngobrol. Tapi dia tiba-tiba jadi pendiem banget. Ternyata dia selama ini dia naen sakit. Nah, malam itu lucu tuh. Kita nyari kontak urut, pijat urut yang bisa dipanggil ke hotel. Lu mungkin bisa ceritain tuh. Akhirnya lu nemunya gimana tuh? Jadi, awalnya gue saking maksanya nih gue harus pijat nih, gue harus urut. Karena masih ada sesi-sesi selanjutnya kan. Nggak bisa nih gue tahan kayak gini terus. Apalagi gue harus main tenis. Langsung lah gue paksain di Urban Wagyu itu. Dre atau Mas Ditra, siapapun gue tanya. Lu ada nggak yang punya kenalan urut? Ini kayaknya leher gue kecetit. Gue masih dipijat. Besok gue tenis harus sehat. Pokoknya gue minta nomor pijat. Gue googling-gogling sebantu gue. Pokoknya gue pijat panggil ke hotel. Akhirnya dapet lah salah satu iklan di Google juga. Nah, terus sembuh? Nggak. Jadi, itu udah jam 10 malam kalau nggak salah. Dan jam 9 paginya kita harus ada di Malang. Surabaya ke Malang itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Jadi, kayak setidaknya kita jam 6 pagi itu udah harus berangkat. Jadi, kayak yaudah. Karena kan dia pijat. Terus, gue nggak tau kan pagi-paginya pokoknya bangun. Gue deg-degan nih. Sebelum pagi-pagi itu gue bangun. Duh, semoga nih anak udah sehat deh. Setidaknya gue datang udah senyum. Nggak, dia tuh bawa barang-barang ke lobby tuh masih lemes. Masih apa. Dan pagi-pagi itu dia ngasih kunci lagi ke gue. Nanti lu yang bawa ya. Oke. Jadi, dari Surabaya ke Malang itu gue ngetir. Jam 9 pagi pas sampai malang kita langsung sesi sama Audito. Dan sesinya itu di sebuah gudang, bekas gudang besar gitu. Gudang bekas pabrik gitu. Gue kaget, disitu ada dua lapangan tenis yang bener-bener unik banget. Ada di dalam sebuah gudang yang sangat besar. Lapangan yang unik. Ini pengalaman juga buat gue sama Tian main di satu tempat yang baru. Masito, Mbak Idun, dan temen-temen yang lain tuh udah siap menyebut kita. Dan disitu kita langsung ngadain sesi. Seperti biasa, ada game. Ada shoot on target. King of court. Tim A, tim B. Pokoknya sangat-sangat happy banget lah disitu. Dan Tian disitu masih menahan sakit ternyata. Kebetulan Mas Aris, karena dia kuliah di Malang, koneksi di Malangnya juga banyak. Carilah. Tukang, urut. Kita cari pijat urut tunanitra. Kita cari pijat urut ke seleo, ke cetit, dan lain segala macem. Dapetlah nih akhirnya satu nih. Namanya, pijat urut sehat Pak Purnomo. Dan akhirnya, sebenernya tuh gue udah lapar banget. Tapi gue lebih pengen ini orang sehat dulu nih. Karena apa? Malam itu udah ada sesi lagi. Jadi, sebelum kita makan, berangkatlah kita ke pijat urut itu. Dan seperti inilah v-tetsnya. Ah! Ini kemat-matah ya. Gak usah lah. Bener-bener itu setelah gue keluar dari rumah pijatnya dia itu, setengah sampai satu jam kemudian, itu memang sakit. Tapi efeknya bener-bener lama-lama tuh gue bisa bilang, Kok gue mulai bisa nengok nih? Gue mulai pede nih. Sampai gue kegayaan kayak, Dreh, gue udah bisa nengokin Dreh. Dari situ kita pulang dulu ke hotel. Kita cekin dulu ke hotel. Untuk persiapan sesi yang selanjutnya, malam-malam. Nah, sesi malam-malam itu sama temen-temen dari Gassinis. Nah, temen-temen dari Gassinis. Kita main di lapangannya UM ya. Nah, di situ ada yang unik lapangannya. Kenapa, Dian? Jadi, dia lapangan indoor, tapi ceiling-nya itu tinggi banget. Kita belum pernah nemuin ceiling setinggi itu. Karena menurut gue, selama ini gue main di indoor, itu paling tinggi ya? Gak tau kalau lu juga ngera segera. Betul, gue juga itu. Dan lapangannya juga bagus. Ada tribun buat penontonnya juga. Di situ juga ada Traces. Dan di situ kita main sama temen-temen. Seperti biasa, ada tiga game. Nah, seperti di kota-kota sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Selesai main tenis sama Gassinis, gak lupa kita bikin yel-yel juga. Yel-yel dari Malang itu. Malang! Malang! Gassinis! Gassin aja! Terus kita dapat oleh-oleh. Oh iya, gue lupa juga. Jadi, dari Audito tadi, itu kita dapat oleh-oleh dua kardus besar. Dari si Gassinis ini, kita juga dapat oleh-oleh dua kardus besar. Wow, itu benar-benar berkesan banget buat kita oleh-oleh. Paling besar yang kita pernah. Di satu sisi kita senang, terima kasih. Cuma kita memang bingung ya, neronya gimana. Bawanya gimana? Akhirnya kita bongkar, kita makan aja di situ. Kita makan aja di situ. Akhirnya udah saking lapar dan pengen nyobain juga oleh-olehnya. Setelah beres dari Gassinis, gue sama Andre pengen cari-cari tongkrongan di area Malang malam. Cari anget-anget. Terus kebetulan Aris juga dulu kuliah di... Aris videografi kita kuliah di Malang. Dan dia nyaranin kita datang ke... Wedang Tito New. Gue berharap abis makanannya anget-anget, ya mungkin bisa ngebantu pemulihannya dia lah ya. Coba lagi healing dia ceritanya. Enak sih, enak-enak. Itu wedang ada yang santan, ada yang kuah jahe. Kita makan semuanya dan top. Ternyata masih lapar. Gak bisa. Kita dengan olahraga sebanyak ini, cuma diganjel gitu gak ada kenyang-kenyangnya. Sebenarnya kita diajakin makan di ayam goreng tenis. Nah, mungkin karena kita terlalu padat jadwalnya, kita gak bisa sempetin makan sore, akhirnya larilah ke makan malam. Ayam goreng tenis. Referensi dari Mbak Idun Audito Tenis. Nah, ayam goreng tenis ini namanya tenis karena dia persis menghadap ke lapangan tenis di stadion. Dan itu menurut gue salah satu ayam yang paling enak yang pernah gue temuin di trip ini. Gak tau kenapa, gue habis tiga porsi. Karena gue gak makan nasi kan, jadi gue habis tiga porsi. Itu rasanya enak banget. So, thank you Mbak Idun, Mas Ito, atas rekomendasinya itu ayamnya. Tapi sorry banget kita gak jadi makan bareng di situ ya. Sorry banget, tapi referensinya valid. Setelah makan ayam tenis, kita akhirnya pulang menuju hotel dan mempersiapkan keberangkatan besok pagi ke Banyuwangi. Karena malang Banyuwangi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 6 jam sampai 7 jam. Kita akhirnya memutuskan untuk berangkat jam 5 pagi. Kita janjian sama temen-temen dari tim Essex, itu masih ayah sama Mas Sopan. Kita janjian di pintu masuk tol untuk mengambil momen-momen. Dan itu lagi sunrise, sunrise itu lagi bener-bener bagus banget. Di pagi itu sebenernya gue merasakan kelegaan yang cukup besar. Kenapa? Karena akhirnya gue gak megang kunci mobil lagi. Which is Tiana megang. Dan dia bilang, udah gue aja full nyetir sampai Banyuwangi. Oh, udah sehat ini anak gue pikir nih, ya kan? Akhirnya full dari Malang sampai Banyuwangi, Tiana yang bawa. Di perjalanan itu harusnya kita langsung dari ke Banyuwangi. Tapi kita mampir dulu ke Taman Nasional Baluran. Kita mampir ke Taman Nasional Baluran, gak ada tujuan utama apa-apa. Cuma sekedar foto-foto dan kita pengen iseng-iseng main, kapan lagi main Taman Nasional di Taman Nasional. Iya, di Gurun, di Sampana. Di situ kita ngide, jadi kita main Taman Nasional di sini, sekalian foto-foto, kita ambil footage. Memang bagus banget tempatnya, cukup panas ya. Namanya juga Sampanas, wajar aja itu kalau panas. Lanjut lagi ke Banyuwangi, sempat yang makan di nasi tempong bawah. Yang rasanya memang sangat kuah. Jadi nasi tempong ini sebenarnya itu lagi eksis-eksisnya, high five-nya itu di Balian. Cuma mungkin banyak teman-teman yang gak tau kalau nasi tempong ini sebenarnya khasnya Banyuwangi. Nah, gue ngajak teman-teman tim ini, kita makan yang aslinya yuk di Banyuwangi. Ya, akhirnya kita makanlah kemarin. Ya, memang bener sih pedas banget. Gue gak suka pedas, dia suka pedas. Tapi menurut dia itu pedas banget. Jadi kalau sama itu, gue cuma gak yang gue ambil gitu semua, cuma bener-bener gue cocok aja. Setelah makan nasi tempong bawah yang rasanya memang bener-bener wah, kita udah ditunggu sama teman-teman dari Banyuwangi nih. Kita diundang sama teman-teman suka olahraga. Mas Wahyu dan kawan-kawan sudah menunggu kita di lapangan tenis indoor Tawang Alun. Kita melaksanakan 3 games yang berhadiah. Di Banyuwangi, setelah kita selesai bermain games, membagi-bagikan hadiah, dan kita meneriakan Geliel. Geliel Banyuwangi adalah... Banyuwangi! 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 Hal-hal yang kita persiapkan sebelum menyeberang kembali itu adalah kita beli tiket online. Jadi aplikasi pemerintah itu menyediakan untuk kita beli tiketnya untuk menyeberangin mobil kita. Begitu kita udah beli, baru kita check-in di pelabuhannya, lalu kita nyeberang dari Ketapang ke Gelimanul. Di penyeberangan itu unik juga tuh, karena apa? Kita sempat bermain mini tenis di kapal. Jadi gue sama Jan kan di baluran tadi udah coba main mini tenis. Dan di kapal, kenapa di kapal juga... Enggak dicobain, coba ini ya. Pertama kita main di geladak bawahnya tuh, yang ada mobil-mobil. Kita main di sana, eh di atas sih di atas sih. Kita nyari geladak atas kan ternyata kapalnya itu beda-beda. Ada yang gak ada geladak atasnya, jadi gue main di daerah penumpangnya. Itu pengalaman banget sih. Main mini tenis, tengah malam di kapal. Di tengah laut. Di tengah laut, ya udah komplit. Tapi gak apa-apa lah. Ya biar seru, biar ada ceritanya. Kalau enggak kan gak ada video ini kan. Kita nyeberang sampai balik. Penyeberangan itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan gue nawarin buat Tian Yan. Mau gak gue aja yang bawa gitu. Kata Tian, gak usah deh. Mau gue aja yang full sampai Jan Pasar. Dia kayak pengen nyelesain tripnya gitu loh. Kayak yang tadi Andri bilang, gue lanjutin nyetirnya sampai hotel. Cuma perjalanannya itu cukup melelahkan ya. Karena pertama itu nontol. Kedua banyak truk. Jadi gue harus effort nyusul. Dan itu udah tengah malam. Artinya juga harus melawan rasa ngantuk gue. Dan gue buat penumpang. Gue harus memastikan mereka juga selamat sampai hotel nanti. Tapi Alhamdulillah akhirnya kita sampai hotel. Cukup pagi ya. Jam 2 pagi. Udah jam 2 pagi lah. Karena kan perbedaan waktu juga ya. Jawa dan Bali kan beda 1 jam. Jadi kita langsung check in. Segera istirahat. Dan prepare untuk besok pagi. Dan bangun di esok paginya. Ini adalah hari terakhir. Dan kebetulan menjadi sesi permainan tenis terakhir kita. Kita bermain 4 jam bersama teman-teman dari Joker Tennis Club Bali. Jadi pagi itu kita bangun tidur. Terus Tian sempat ngajak makan di nasi pedas Ibu Andika. Sampai disana ternyata teman-teman dari Bali. Dari Joker Tennis Club itu sudah menunggu kita. Dan itu juga menjadi Tri Asics terakhir dalam trip ini. Kak Indri dan kawan-kawan menyambut kita dengan cukup sangat entusias. Saking happy-nya gue sampe bikin konten juga buat mereka. Disitu kita main 3 game seperti biasa. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Saya masing-masing Itu bagi-bagi ke followers Nah waktu kita jalan ke parkiran Juga lucu-lucuan tuh si Indri bilang Eh gue pengen foto dong sama mobil S6 Gak pernah ada kan sebelumnya Sebelumnya mau foto sama mobilnya Iya gue kira itu mau foto nya di sebelah kanan kirinya Ternyata dia sama si Jesseline tuh masuk Dan udah kayak Dia lagi seolah-olah ngendarin mobil Gue bilang udah lah lu yang bawa aja sampe Jakarta Gak apa-apa kita naik pesawat aja tawa-tawa Itu unik sih Ada aja ide nya komedi banget Komedi banget Nah di sepanjang trip ini sebenernya Ada yang kita tidak ceritakan Kepada temen-temen semuanya Terutama di instagram stories kita Karena memang kita ngerasa ini Adalah bagian dari Ya kebaikan sesama manusia aja ya nek Kita kan main tenis juga gak melulu Berbagiannya gak harus sama pemain-pemain tenis juga Jadi di sekitar lapangan tenis Seperti ballboy dan Orang sekitar lapangan tenis itu kita berbagi bagian ini juga Udah ada cara, salah satunya kita ngasih Balik ke ballboy Satu pair sepatu dari ASIC Biasanya setiap selesai sesi Kita mengumpulkan temen-temen semuanya Dan mendatangkan ballboy itu di tengah-tengahnya Gue bilang ke temen-temen semuanya Disini di masing-masing lapangan tuh Jangan lupa juga ada orang yang berjasa sama kita Yaitu siapa? Ballboy dan coaches Jadi para ballboy dan pelatih ini Kita pilih beberapa Tanpa planning juga secara spontan Dan kita memberikan sepatu ASIC kepada mereka Semoga berguna Maaf kita belum bisa ngasih Lebih banyak Tapi ini yang terbaik yang kita bisa berikan Setelah itu langsung dicobain Dia langsung ngasih ke temen-temen yang lain Mereka juga senyum sendiri Lihat sepatunya Terus ada satu dua orang Ada yang saking senyumnya Senyumnya aja tuh sampai bener Kita juga ikut terharu Tapi ya mau gimana pun juga Ini misi kita untuk membahagian dia Mungkin reaksi dia kita juga gak nyangka Ya yang penting kita berhasil membahagiakan Sekitar dulu Temen gue ini satu Itu tuh dari kita di perjalanan di Banyuwangi Sampai yang kita mau nyeberang balik Itu selalu BM banget Dia nanya ke gue Dere Di Bali tuh mainan yang Dari bawah terus terbang ke atas gitu Apa sih? Apa sih yang slingshot? Ya di Bali namanya 5GX kan Naikyo 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 Duh ngapain sih yang Gak mau yang Udah pokoknya gue harus naik pokoknya naik Hampir lah kita kesitu Gue sama Mas Aris Kita cuma ngeliatin dari jauh Biarin aja ngeliatinnya mereka Karena apa gue punya quotes yang Untuk apa lu bayar mahal untuk nyakitin diri lu sendiri Jadi biarlah lu aja Hasilnya kayak apa? Lo liat nih muka dia It's always ready Di situ ada sambal embe Oke ayo Len langsung lah kita berangkat Gak usah mikir lagi Ayo langsung kita kesana Apa yang terdiri sampai sana? Begitu kita sampai sana Pertanyaan pertama yang gue tanya ke Mbak Di nasi ayam Iboki Mbak ada gak sambal embe? Gak ada mas Abis Kecewa Itu hati gue rasanya pengen Greg kita cabut Cari makan Tapi gak bisa gue udah lapar banget Gue udah lapar banget Karena kita belum makan sama sekali Dan ya harus makan ya harus makan Akhirnya kita makan disitu ya Kita makan disitu dan Setelah kita selesai makan Kita akan melakukan perpisahan nih Sama temen-temen dari Tim Essex kan Mas Yaya sama Sopan Jadi gue bawa mereka ke Pantai Melasti Yang kebetulan jaraknya gak terlalu jauh Dari si nasi ayam Iboki itu Itu sekitar cuma paling 30 menitan Sampai sana Kita bikin video sedikit di mobil Dan kita main di Pantai Kita dimain di Pantai itu Itu sebenernya finish line Jadi kemarin gue upload di stories gue Dan ini adalah finish line dari I610 Life 2024 Setelah selesai capek main di Pantai Setelah selesai capek main di Pantai Akhirnya kita pulang ke hotel kita masing-masing Karena hotel itu berbeda Kita melakukan perpisahan lagi malam-malamnya Jadi mereka itu pulang duluan Di besok paginya Jadi kita juga sekalian say goodbye So thank you banget Mas Sopan Dan Mas Yaya Udah kuat di trip ini Sudah nemenin kita To be honest Jasa kalian berdua itu bener-bener besar banget Mungkin kita gak banyak nyebut mereka di dalam video ini Atau mungkin mereka gak banyak muncul di video ini Tapi jasa mereka Dan sosok teman Sebagai teman di kita itu Kuat banget Perpisahannya itu kayaknya Rasanya kayak teman mau pulang kampung Untuk turuan gitu Kayak sedih Paling kita cuma beda 2 hari aja pulang ya Cuma itu udah sangat-sangat berhati banget Mereka tuh banyak banget ngajarin gue Terutama Kalau misalnya pas lagi sesi teresik Gue cerita sedikit ya Jadi si Mas Sopan itu Itu orangnya tuh bersih-bersih banget Setelah selesai sesi Itu dia tuh ngambil-ngambilin sampah Dan buangin ke tempat sampah Dan itu menjadi habit baru juga buat gue Jadi setiap gue selesai main juga Ada sampah pasti gue ambil-ambilin Dan gue buangin Mas Yaya pun juga demikian Dia orangnya tuh Cheerful banget Agak-agak jaim pertamanya Kayak gue ngeliat Wah nih orang gak asik nih Gue pertama ngeliat gitu nih Tapi semakin kesini ternyata Wah asik cuy Lu asik banget bang orangnya bang Mantep bang Perjalanan paling berat itu dari kota mana Kota mana dan kenapa? Kalau menurut gue perjalanan paling berat itu Ada dua Pertama dari Jogja ke Solo Karena Jogja itu sesinya kita mepet kan Dari sesi satu ke dua itu Tenis artis Lalu newsbag Itu cuma jadinya satu jam Jadi itu menurut gue capek banget Jadi kita mesti Perjalanan ke Solo besoknya Lalu yang kedua Itu dari Malang sampai Denpasar Karena itu Banyak nontol Kita mesti Kecil waktu juga Effortnya banyak Makan tenaga banyak banget Jadi menurut gue itu berat sih Perjalanan terberat itu dari kota mana ke kota mana Gue akan bilang Tetap di awal ya Jadi Jakarta Cirebon dan Cirebon Semarang Kenapa? Karena menurut gue Pembuka itu lebih susah daripada penutup Udah menjadi mental block duluan di dalam otak gue Bahwa trip ini akan capek Akan lelah Akan banyak banget hal yang gue kerjain Akan sedikit sekali waktu istirahatnya Tapi ternyata Setelah gue menjalani Gue tau bahwa Sebenernya musuh terbesar itu adalah Memang Pikiran kita sendiri gitu Jadi pikiran kita yang Bilang ke kita bahwa Kayaknya lo gak bisa deh gitu Tapi setelah kita Ngejalanin Tuh ternyata bisa kok Dan ternyata tidak susah itu kok Bahkan lebih banyak hal-hal bahagia Dibandingin hal-hal yang bikin kita capek Jadi itu menutup semuanya Paling yang bisa Gue bilang paling capek Ya itu sih Perasaan lo setelah trip ini bayar itu gimana? Gue ada yang lihat dulu? Perasaan gue Setelah Barik lagi ke Jakarta Capek Seneng Dan Sedih rasanya Pengen ngulangin lagi Cuman Gue yakin kalo diulangin pun Gak akan 100% sama Cuman Ya Semuanya gue lewatin Gue harus ambil hikmahnya dan Intinya gue seneng sama tenis drive 2020 Oke Perasaan gue Ketika trip ini berakhir Berarti Dihitung Ketika kita pisah sama Team Essex ya Pas malem-malem di Bali gitu ya Mereka pulang dan Dua hari kita tetap Tetap stay dua hari di Bali Dan selama dua hari itu sebenernya Itu Cukup menyiksa perasaan gue Kenapa? Karena gue tau kayak Wah Udah harus balik lagi nih Udah harus selesai nih Sampai gue tuh mohon sama Tien Terus dong tambahin satu lagi Tambahin satu hari lagi Dan memang kita udah di eksten satu hari lagi Tien udah setuju Semua team setuju Akhirnya kita eksten satu hari Udah Akhirnya Pas hari terakhir pulang Pondue ke Jakarta Gue nyetir duluan Itu dari Seminyak sampai Pelabuhan kan Pas nyetir itu Gue sambil nyetir Mereka semua tidur Itu gue sambil Ngomong ke diri sendiri kayak Ya kok udah selesai Gue inget banget waktu di Cirebon Gue ngeluh capek Tapi sekarang Gue ngerasa Kok udah selesai Tapi udah Gue masih terus Mencoba positif tuh Masih kayak Masih gak apa-apa lah Masih ikhlas gitu Sampai akhirnya udah Gantian sama Tia nyetir Sampai udah di Mojokerto Sampai akhirnya dari Cirebon Itu udah jam 2 pagi Jam 3 pagi Gue menyelesaikan ke Jakarta Nah perjalanannya Gue nyetir lagi Nah itu sebenernya Momen gue paling sedih Kenapa momen gue paling sedih? Karena gue ngerasa Ya ini udah selesai gitu Hal yang Semua hal yang gue Bisa bahagiakan Semua hal yang gue banggakan Semua hal yang gue sedih Yang bikin gue capek Itu udah selesai Gue ngerasa hampa sih Gue ngerasa kayak Abis ini mau ngapain lagi ya? Ini tripnya udah selesai Ya mungkin sih Pasti ke depannya Akan ada trip lagi Tapi kayak gue ngerasa Ini terlalu spesial buat di akhiri gitu Gue masih belum pengen Ini selesai gitu Gue masih pengen Ya akan ada terus gitu selamanya Ya hopefully sih semoga kita Sehat-sehat terus ya nih Semoga kita masih bisa ketemu Temen-temen semuanya gitu Ya Asics Tennis Drive 2024 Mungkin Berakhir di sini Yang gue Thank you banget ya bang Thank you